Saya setuju jikalau ada niatan dari kemenak untuk mengganti nama wafat Isya Almasih menjadi wafat Tuhan Yesus atau kenaikan Isya Almasih menjadi kenaikan Tuhan Yesus karena nama Yesus lebih familiar dengan orang-orang Kristen di Indonesia, bukan Isya Almasih Intro Assalamualaikum, salam sejahtera di dalam Kasih Kristus Berjumpa lagi dengan saya, di tituli kita akan belajar berapologi ketika bersama-sama di channel ini Beberapa hari yang lalu sempat rame di media masa online mengenai kesepakatan antara kemenak dengan tujuh uskup di Ambon bahwa hari raya wafat Isya Almasih dan hari kenaikan Isya Almasih diganti menjadi hari wafat Tuhan Yesus dan hari wafat, hari kenaikan Yesus Kristus ini tertulis di dalam berita 1.com yang berbunyi demikian menurut informasi yang diterima berita 1.com Jumat 29 bulan 4 tahun 2022 poin pertama yang dibahas adalah soal momen klatur hari raya kenaikan Isya Almasih disekepakati bahwa kenaikan Isya Almasih diubah menjadi kenaikan Tuhan Yesus sekaligus menyempakati istilah wafat Isya Almasih diganti dengan wafat Tuhan Yesus saya tidak tahu persisnya bahwa berita ini benar atau enggak gitu ya tapi di media yang lain itu dikatakan bahwa ini hoax nah sebelumnya mari kita melihat video dari Pak Ustadz Edi Prayitno yang mengomentari pertemuan antara kemenak dengan uskup ini ya dan Pak Edi dalam kesimpulannya tidak setuju lah bahwa nama Isya Almasih dalam kalender itu diganti menjadi Yesus Kristus sebelumnya mari kita melihat video berikut ini ada dua pengertian yang sangat mendasar disini yaitu kata-kata Isya dan kata-kata Yesus sebetulnya sebetulnya siapa sih namanya yang betul ya kalau kita umat muslim dan juga termasuk saya saya juga dulu mantan Kristen saya meyakini bahwa apa yang disebut di dalam Al-Quran yaitu Isa Nabi Isa itu juga adalah sama dengan apa yang disebut oleh rekan-rekan kita di Kristen yaitu Yesus jadi saya mempunyai pendapat bahwa Isa dan Yesus itu adalah sama kenapa saya mempunyai pendapat tersebut? saya mempunyai dasar ya nanti akan saya uraikan dasar-dasar ini supaya teman-teman atau rekan-rekan semuanya paham disini bahwa sebetulnya nama Isa dan nama Yesus itu adalah satu orang dan orang itu adalah sama jadi sebetulnya para uskup bahkan Bapak Menteri itu tidak usah merubah nama tersebut karena nama ini sudah ditetapkan jauh hari dan itu orang muslim juga mendengarnya mendengarkan itu enak dan tidak timbul ya alergi karena sebetulnya di beberapa umat muslim itu alergi kalau mengucap Yesus demikian juga sebaliknya orang Kristen juga alergi kalau mengucapkan kata-kata Isa ini ada dua kubu yang sangat bertolak belakang dan juga tidak bisa disatukan ya seakan-akan ucapan Isa itu miliknya orang Islam ucapan Yesus itu miliknya orang Kristen bahkan ada yang berpendapat bahwa antara Isa dan Yesus itu adalah dua orang yang berbeda apakah betul pendapat ini ya nanti kita uraikan ya saya juga tidak memaksa Anda untuk mempercayai saya tetapi saya akan sedikit memberikan sebuah pemahaman kepada saudara-saudara sekalian ya video ini panjang ya nanti saya akan cantumkan linknya di kolom komentar Bapak Ibu bisa melihat disana ya intinya memang Pak Ustadz Edi Prayitno ini menanggapi bahwa kenapa nama Isa harus diganti dengan Yesus karena baik Isa maupun Yesus itu adalah menunjuk pada pribadi yang sama dan kemudian dalam videonya tadi itu Pak Edi Prayitno juga menjelaskan nama-nama Yesus dalam berbagai bahasa nah siapakah sih sebenarnya nama Yesus itu nama Yesus yang benar itu siapa sih Yesus, Jesus, Isa, atau Yeshua atau Yehoshua, atau Yehoshua nah begini dalam bahasa Ibrani Yesus memiliki nama Yehoshua Hamasyah karena pengaruh bahasa Aramaik maka nama Yeshua diperpendek menjadi Yeshua Hamasyah nah kemudian dalam bahasa Yunaninya nama Yesus ini karena pengaruh Helenistik pada waktu itu ya bahwa Yesus juga hidup di bawah kekuasaan Romawi yang menganjurkan semua bangsa-bangsa di bawah jajahannya ini memakai bahasa Yunani dan nama dalam bahasa Yunaninya adalah Yesus Christo atau Yesus Christus dan kemudian dalam bahasa Arabnya bergeser menjadi Isa Al-Masih nah namun orang-orang Kristen Arab itu tidak memakai nama Yesus atau menyebut nama Yesus dengan sebutan Isa Al-Masih namun menyebutnya dengan Yeshua atau Yesu atau Yesu jadi begitu dan kemudian bergeser dalam bahasa-bahasa lain bahasa Inggris menjadi Yesus bahasa Jesus bahasa Indonesia menjadi Yesus nah kemudian kalau begitu apakah Yesus dengan Isa di dalam Al-Quran ini adalah orang yang sama sebelum kita membuat keputusan keputusan akhir apakah ini orang yang sama atau bukan mari kita melihat sejarahnya kalau kita melihat cerita Yesus dari dalam Al-Kitab yang diyakini atau yang diimani oleh orang Kristen itu sungguh sangat berbeda dengan Isa Al-Masih yang diimani oleh orang Islam di dalam Quran kenapa sejarahnya berbeda mari kita melihatnya nah pertama ada perbedaan mengenai cerita Maria dengan Siti Mariam di dalam Al-Quran di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Siti Mariam pernah diasuh oleh pamannya Zakaria di Baitul Magdis atau di Bait Suci atau Rumah Suci nah cerita ini tidak pernah ada di dalam Al-Kitab kalau kita membaca Al-Kitab maka kita tidak pernah menemukan cerita bahwa Mariam pernah dipelihara pamannya Zakaria gitu ya dan kemudian ceritanya di dalam Al-Quran itu Isa Al-Masih lahir di bawah pohon kurma nah di dalam Al-Kitab Yesus Kristus lahir di kandang mengenai cerita ini cerita Isa lahir di bawah kurma ini mirip dengan cerita yang ada di dalam Injil palsu Matius yang ditulis sekitar abad ke-4 ke-5 Masehi di dalam Injil palsu Matius ini disana diceritakan mengenai bahwa saat-saat Isa itu lahir di bawah pohon kurma dengan cerita-cerita bahwa Isa itu juga bisa berbicara memerintahkan kurma itu untuk menundukkan pohonnya menundukkan diri supaya ibu bapaknya bisa makan kemudian bisa mengeluarkan air dari akarnya supaya mereka bisa minum dan kemudian cerita yang berbeda lagi adalah Yesus itu tidak pernah berbicara dalam buaya ibunya ketika waktu bayi cerita ini tidak pernah ada namun di dalam Islam dalam Al-Quran itu diceritakan bahwa Yesus pernah berbicara dalam buaya ibunya ketika dia masih bayi kalau kita melihat di dalam buku Apokrif Perjanjian Baru yang ini yang seringkali saya tunjukkan kepada bapak ibu nah cerita ini mirip dengan cerita The Arabic Gospel of Infansi atau Injil masa kanak-kanak Yesus yang ditulis di abad ke-6 Masehi jadi ceritanya disana juga dikatakan di dalam Injil palsu yang ditulis di abad ke-6 itu bahwa Yesus pernah berbicara di buayan ibunya selanjutnya dalam Islam ada kejadian dimana ketika Yesus Isa berusia 5 tahun membuat mujizat dari tanah liat menjadi burung tapi di dalam Alkitab maka kita tidak akan pernah menemukan cerita-cerita seperti ini nah sekali lagi kalau kita membaca kitab apokrif perjanjian baru mujizat Isa membuat burung dari tanah liat ini ada di dalam Injil Apokrif Thomas atau Injil Thomas nah disana dijelaskan mengenai kisah dimana Yesus bermain-main dengan tanah liat kemudian ditiup menjadi 12 ekor burung gereja dan kemudian di dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa Isa tidak mati di salib melainkan diangkat ke surga nah cerita Isa tidak mati di salib diangkat ke surga itu mirip dengan Injil Barnabas yang ditulis di abad ke-16 disini dituliskan diceritakan bahwa Isa diangkat dari jendela kemudian diangkat ke langit oleh para malekat dan diserupakan wajahnya suaranya tubuhnya dengan murid yang lain nah kalau kita membaca Alkitab maka cerita ini tidak ada karena di dalam Alkitab Yesus itu mati di salib jadi begitu ya ini cerita-cerita perbedaan antara Isa dalam Islam dan Yesus dalam Kristen nah tadi kan dikatakan bahwa salah satu nama Yesus dalam bahasa Arab adalah Isa Al-Masih betul bahwa Yesus juga memiliki nama Isa Al-Masih makanya ada gereja yang bernama gereja Isa Al-Masih itu tidak salah karena memang nama Yesus salah satunya adalah Isa Al-Masih nah apakah Isa Al-Masih yang diyakini orang Kristen dengan Isa Al-Masih versi Islam sama jelas berbeda ceritanya berbeda sejarahnya berbeda mungkin dulu yang dimaksud adalah orang yang sama tapi karena ceritanya berbeda menjadi berbeda pula orangnya jadi begitu ya saya setuju jika ada niatan dari kemenak untuk mengganti nama wafat Isa Al-Masih menjadi wafat Tuhan Yesus atau kenaikan Isa Al-Masih menjadi kenaikan Tuhan Yesus karena nama Yesus lebih familiar dengan orang-orang Kristen di Indonesia bukan Isa Al-Masih demikian dari saya semoga ini mencerahkan dan memberkati kita semuanya Shalom Salam Ras Tuhan Yesus memberkati Terima kasih